Sekarang kita lagi ada di Yogyakarta, tepatnya di Hotel Grand Diamond Jogja Dan ini suasana lobbynya, di tengah itu ada lift, akses buat ke kamar yang ada di lantai atas Lobbynya luas dan tersedia welcome drink di dekat pintu masuk Tersedia banyak sofa teman-teman, dan ini tempat resepsionisnya Di belakang ada pajangan, gamelan gitu tapi gak tau bisa dipakai atau enggak Dan ada beberapa sofa lagi, ada pajangan artefak di depan pintu liftnya Dan sekarang kita mau menuju kamar yang berada di lantai 2 Dan pemandangan di dalam liftnya itu langsung ke lobbynya teman-teman Dan ini dia kamarnya, di sebelah kanan itu langsung ke lemari serba gunanya Dan ada mini baria juga, pembuat kopi dan teh, dan 2 botol air minum Dan ini kamar mandinya nih, di dalamnya ada bathtub, ada handuk, dan ada showernya juga Jadi bisa pilih salah satu, bisa bathtubnya dipakai, bisa showernya juga Atau pilih salah satunya Dan ini toiletriesnya, ada 2 sikat gigi, 2 shower cup, dan 1 piece cotton bath dan sabun Dan ini toiletnya Fasilitas di kamar lengkap, ada raknya juga Ada TV layar latar, ada meja, kursi Kamarnya cukup luas, tersedia satu sofa Tempatnya bersih dan rapi Si kecil udah tidur duluan untuk menikmati kasurnya Sekarang kita lihat brosurnya Dan ini tampak depan hotelnya teman-teman Ada room rate-nya Bisa dilihat di aplikasi untuk pesan tiket, itu harganya jauh lebih murah Dan kemarin juga harganya memang cukup naik berapa persen Karena di weekend ya teman-teman, rame banget Kita cari keliling juga kemarin banyak yang penuh hotelnya Dan ini ada jarak transportasinya Dan hotel ini cuma 15 menit dari Candi Prambanan teman-teman Ini ada beberapa gambar seperti ruang meeting, ruang sarapan Dan besok kita lihat ruang sarapannya seperti apa ya teman-teman Dan ini merupakan buku petunjuk mengenai hotel Daemon Yogyakarta dan beberapa peraturan yang ada Di kamar juga ada frame foto untuk kecok jajaman dulu Dan kamar ini merupakan connecting room Karena kemarin hotelnya udah full, jadi kita pilih kamarnya ini teman-teman Selamat pagi dan sekarang jam 7 Kita mau menuju tempat sarapannya Kita bisa lihat dari lantai 2 Ke bawah itu ruang lobby-nya di pagi hari itu kayak gini Sekarang kita turun satu lantai Menuju tempat sarapannya Dan ternyata kita itu salah lantai teman-teman Jadi kita Naik ke atas lagi sih satu lantai lewat tangga ini Dan di sebelah sana ada taman, kita lihat dulu tamannya seperti apa ya teman-teman Dan ternyata taman ini itu taman hijau aja teman-teman, jadi buat nyantai juga bisa Kalau yang ada ayunannya itu ada di atasnya lagi Satu lantai sama tempat sarapannya Kita naik satu lantai lewat tangga yang tadi dan disini ada beberapa restoran tapi masih tutup Berhubung hotelnya masih baru, baru buka bulan Oktober yang lalu Dan hotel ini merupakan reinkarnasi dari hotel yang sebelumnya teman-teman Banyak beberapa restorannya juga masih tutup, belum dibuka Dan sekarang kita menuju tempat sarapannya Disini staffnya ramah dan kita langsung disambut dengan baik Dan kena sarapannya untuk dua orang Jadi anakku yang umur lima tahun ke atas itu nambah biaya lagi 50 ribu Dan itu katanya setengah harga dari harga sarapannya teman-teman Di sebelah kanan ini ada telur station Di bagian minuman ada jus, ada minah otter, ada hiasan, wayang Dan ada kopi teh lengkap Masakan indonesianya ada ayam, ada sayur Dan makanan disini itu masih catering ya teman-teman Itu staffnya yang bilang karena tempatnya baru Jadi mereka belum masak sendiri Tapi overall semuanya enak disini Ada gugur ayam juga, ada pandemennya di sebelah sini Dan sebelah sini ada bagian pastry, kue, roti Dengan aneka selai, bisa dipanggang Dan ada kopocil Makanannya memang belum terlalu banyak Tapi rasanya memang enak Dan di sebelah kiri kita itu ruangan sarapannya juga Setelah sarapan kita jalan-jalan Dan ke taman yang ada di lantai 2 tadi teman-teman Yang di bawah ini adalah taman yang kita lihat sebelumnya Ada ke bagian kanan dan kiri Sekarang kita menuju ke kiri dulu Karena anak-anak tadi lihat Ada beberapa ayunan Jadi kita mau main disitu dulu Untuk bawa anak-anak kesini Kita harus lebih hati-hati Karena memang pagar batasnya itu gak sampai Ujung jembatannya teman-teman Jadi lebih berhati-hati lagi Dan ini tamannya Tempatnya cukup luas Tempatnya bersih Anak bisa main lari-lari Dan ada beberapa ayunan juga Karena kemarin juga banyak orang Jadi kita gantian makanya teman-teman Ini tampak samping bagian hotelnya Seperti ini Kita sekarang menuju ke arah kanan Dari jembatan yang tadi kita masuk Kita lihat disini ada area kolam renang Dan anak-anak itu penasaran banget Karena ada potong kataknya disini teman-teman Dilihat lebih dekat itu memang kayak Taman katak gitu teman-teman Dan di airnya itu Yang warna hijau itu udah banyak purudunya Dan ada sebagian yang jadi kataknya juga Mungkin memang konsep hotelnya seperti ini ya teman-teman Dan ini area kolam renangnya Tapi kolam renangnya ini belum bisa dipakai Karena memang masih tahap renovasi Sementara ini kita lihat-lihat dulu Sambil jalan-jalan Dan sekarang kita mau menuju parkiran Kita mau ngelewatin lobby lagi Ditungguin terus ya teman-teman Dan kita sekarang ngelewatin jalan yang sama Pada saat kita masuk ke ruang sarapan tadi teman-teman Kita menuju keluar dan ini siasanya di teros hotelnya Tempatnya rapi, bersih Dan sekarang kita menuju parkiran Karena memang weekend rame banget teman-teman Jadi parkirannya juga full Halaman parkirnya luas Tempatnya juga bersih Sekarang kita mau menuju ke mobil Kita mau beres-beres dulu Karena sebentar lagi kita mau check out Lagi melanjutkan perjalanan selanjutnya Ini tampak depan hotelnya Dan sekarang kita kembali lagi ke kamar Kita mau subscribe dulu Dan aku ngebutin buat Hair dryer rambut anakku dulu Dan kita bisa pinjem hair dryernya Karena di dalam kamar gak tersedia ya teman-teman Buat teman-teman semua Terima kasih sudah menonton review Pengalaman kita menginap di Hotel Demon Yogyakarta Dan sampai jumpa lagi di next video